Ketua DPP Partai Amanat Nasional Zita Anjani dan sejumlah artis kaderpan seperti Pasha Ungu dan Uyakuya memenuhi panggilan Bawaslu Jakarta Pusat. Kedatangan mereka untuk dimintai keterangan soal aksi bagi-bagi susu Cawapres nomor urut 2 di peran Raka Buming Raka di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Ketua DPP Partai Amanat Nasional Zita Anjani dan sejumlah artis kaderpan tiba di kantor Bawaslu Jakarta Pusat kamis sore. Pasha Ungu, Surya Utama alias Uyakuya serta istrinya untuk diperiksa soal kegiatan bagi-bagi susu di kawasan Car Free Day beberapa waktu lalu. Dalam acara tersebut juga dihadiri Cawapres nomor urut 2 di peran Raka Buming Raka. Meski dinilai melanggar aturan, para kaderpan ini menyebut aksi bagi-bagi susu itu bukan untuk kampanye karena tak ada ajakan untuk mencoblos paslon tertentu. Terima waslu terkait dengan dugaan pelanggaran kampanye yang pertama. Yang kedua, tahu kami di sana murni untuk hadir bala raga ketika Free Day bersama Mas Gibran. Selebihnya ya ini kan semua ada reaksi respon dari masyarakat yang hadir siap di duga yang begitu luar biasa. Responnya kan gembira, bahagia, ketemu Mas Gibran, ketemu Mbak Zita, ketemu kita semua. Ini kan berjalan apa adanya. Makanya kami ingin tahu di mana celah-celah yang kemudian dikatakan sebagai pelanggaran.